Selamat malam Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Saudara dalam hidup ini Kita tentu berinteraksi dengan sesama kita Sebab tanpa pergaulan Kita tidak akan pernah latihan juga Bagaimana menjadi hidup orang benar Bagaimana kita bertingkah laku terhadap sesama Bagaimana setiap kejadian bisa menyempurnakan iman kita Bagaimana belajar mengampuni Belajar bicara yang benar Nah itu semua didapat dari pengalaman bergaul dengan sesama Makanya ada orang yang memang sulit Kalau bergaul sedikit lalu bertikai Tidak cocok Nah Memang kasusnya macam-macam Tetapi Jika seseorang itu terlalu sensitif Jadi kalau temannya itu salah bicara sedikit saja dia sudah marah-marah Atau tersinggung berat Nah kalau karakter seperti ini Akan sulit bergaul Sulit bergaul Sulit bergaul ya sulit menjadi berkat bagi sesamanya Makanya kita mesti belajar juga dalam hal ini Terima kasih Kalau sedikit-sedikit tersinggung Kita belajar yang benar Orang benar justru mengorbankan hidupnya untuk orang lain Kalau ada orang bicara tentang kita yang jelek Ya sudah kita diam saja Jangan malah nambah-nambahin atau membuat suasana makin panas Kan firman Tuhan berkata begini Berbahagialah orang yang membawa damai Karena ia akan disebut anak-anak Allah Membuat damai Bukan membawa perkelahian atau membuat suasana menjadi keruh Coba kita belajar ya Bagaimana mau membawa damai kalau dirinya sendiri terlalu sensitif Mudah marah, mudah tersinggung Mudah sedih Kita harus belajar saudara Sampai kapan kalau kita tidak berubah terus Nunggu kapan Ya Jangan terlalu sensitif ya Biarkan saja orang menyerang kita apapun Yang penting Tuhan berkenan atas hidup kita Amin ya Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya Amin Amin Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya